Haleluya, shalom semuanya dalam Pray From Home kali ini masih absent Samuel karena ada kegiatan dengan kampusnya kemarin dan hari ini ada kegiatan yang lain dan mari kita sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan kita berdoa bersama Bapak dalam nama Yesus kami mau membaca dan merenungkan firmanmu dan biarlah malam ini kami diingatkan dan dikuatkan ditegur dan dihibur oleh firmanmu di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, amin nah malam ini saya akan sharing tentang Jadilah Kikir ya dari kemarin Jadilah Pemalas, Jadilah Pemarah kemudian saya juga sharing tentang bagaimana Jadilah Pembohong tentu itu sebuah judul yang membuat kita bertanya-tanya termasuk malam ini Jadilah Kikir tapi isinya kita diminta untuk memilih dan memutuskan apakah kita memang benar-benar mau menjadi pemalas menjadi pemarah, menjadi pembohong atau malam ini menjadi orang Kikir Amsal 28 ayat 22 kita belajar dan kita baca sama-sama Amsal 28 ayat 22 Orang yang Kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan saya ulangi lagi Orang yang Kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan Nah, saya menemukan kata Kikir ada terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya terlampau hemat memakai harta bendanya pelit, lokek, kedekut ya, kekasih Tuhan bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia jadi Kikir artinya terlampau hemat memakai harta bendanya pelit, lokek, kedekut Nah, mari kita belajar ada beberapa hal yang dimiliki oleh orang Kikir yang pertama, orang Kikir berhasil menjadi penyendiri ya, jadi orang Kikir itu berhasil menjadi penyendiri kenapa? karena orang Kikir tidak disukai banyak orang orang yang murah hati, banyak temannya, banyak sahabatnya ingat pepatah, ada gula, ada semut ya, jadi kalau orang Kikir itu sedikit temannya orang Kikir dijauhi banyak orang dan sebenarnya orang Kikir itu tidak peduli dengan orang lain dan kadang tidak peduli dengan diri sendiri pasti dia tidak peduli dengan orang lain karena dia Kikir, dia medit, dia pelit dan orang Kikir ini lebih peduli pada uang dan harta benda demi uang, demi harta benda yang dia kumpulkan dia rela singkirkan orang dia rela halalkan segala cara yang penting dia bisa menjadi orang yang kaya tetapi seperti firman Tuhan tadi dikatakan siapa orang Kikir ini orang yang Kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan ingat harta benda yang kita kumpulkan suatu hari pun tidak kita akan bawa ke dalam kekekalan nah, itu yang pertama orang Kikir berhasil menjadi penyendiri yang kedua orang Kikir itu ulet dan tekun wow, ulet dan tekun apa dulu? orang Kikir sangat ulet dan tekun mengumpulkan uang dan harta benda mengumpulkan anak-anak Tuhan bukan mengumpulkan uang dan harta benda anak-anak Tuhan mengumpulkan berkat-berkat yang dikirimkan oleh Tuhan yang disediakan oleh Tuhan tentu lewat pekerjaan tentu lewat pelayanan tentu lewat segala sesuatu yang Tuhan titipkan percayakan kepada kita Tuhan akan memberkati kita dan orang Kikir itu selalu memikirkan uang dan harta benda bukan memikirkan orang bahkan diri sendiri tidak dia pikirkan dan ini yang bahaya mestinya kita peduli dengan manusia peduli dengan orang lain peduli dengan diri sendiri bukan peduli dengan uang dan harta benda dan yang ketiga kita belajar orang Kikir dan Murah Hati kehidupan orang Kikir dan Murah Hati dan orang yang Murah Hati sangat bertolak belakang kita lihat sekarang orang Murah Hati orang Murah Hati itu akan menikmati kemurahan demi kemurahannya Tuhan ya, seringkali kita nyanyi kemurahanmu lebih dari hidup ya, benar kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup ya, thy loving kindness ya, more than life dan orang Murah Hati itu peduli dengan orang lain dan diri sendiri ada orang Murah Hati benar-benar memperhatikan orang lain memperhatikan diri sendiri bukan memperhatikan benda-benda mari, kekasih Tuhan kita juga mau belajar bahwa orang Murah Hati akan selalu menjadi saluran berkat ya, orang Murah Hati tidak hidup untuk dirinya sendiri tapi juga hidup berbagi orang Murah Hati selalu bersyukur dalam segala keadaan dalam masa pandemi dia berkata oh ini waktunya saya berakademi waktunya saya sekolah dan hari ini saya mau ingatkan saudara dan nanti minggu tanggal 30 Agustus sore saya akan sharing bagaimana kita menatap ke depan menyongsong 2021 kita mau bersiap mulai sekarang bukan waktu Desember menyongsong 2021 Desember 2020 menyongsong 2021 tidak tapi mulai sekarang mempersiapkan diri memasuki tahun 2021 apa yang akan terjadi di tahun 2021 mulai persiapkan saya sebut masa kini adalah masa training jadi siapkan diri saudara kalau saudara tidak siap sekarang 2021 saudara akan kelabakan saudara akan kaget ya nah orang Murah Hati akan selalu mengandalkan Tuhan mari kita diperhadapkan dengan pilihan mau jadi orang yang Murah Hati atau mau jadi orang Kikir mana yang Anda pilih Murah Hati atau Kikir nah Amsal 11 ayat 24 sebagai ayat terakhir di malam hari ini sebelum kita berdoa bersama Amsal 11 ayat 24 berkata ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan orang Kikir dia berhemat tetapi selalu merasa kekurangan sementara orang yang Murah Hati apa yang ada pada dia dia bagi kepada yang lain juga ternyata dia hidup dalam kecukupan mari kita mau belajar menjadi saluran berkat menjadi pengelola berkatnya Tuhan mari kita berdoa bersama Haleluya Bapak kami berdoa bersama para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami dan kami percaya ketika kami bersyukur kepada Tuhan kami melihat mujizat ketika kami benar-benar bersyukur kepada Tuhan kami melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan yang ajaib ajar kami bersyukur bahkan di tengah pandemi ini pola pikir kami pandemi menjadi akademi kami melihat dari sakit penyakit virus menjadi sekolah dan inilah masa persiapan kami dan ketika kami memasuki tahun 2021 mendatang walaupun masih ada 4 bulan kami percaya kami sudah menyiapkan diri kami akan makin kuat akan makin kokoh menyongsong era yang baru hari-hari yang baru the next normal bukan hanya new normal tetapi the next normal kami percaya orang yang siap akan Tuhan beri kepercayaan terima kasih ya Tuhan kami mau belajar menjadi orang yang murah hati bukan orang yang pelit bukan orang yang kikir bukan orang yang mementingkan diri sendiri dan ketika kami sudah diberkati Tuhan kami belajar berbagi berkat buat orang lain bahkan ketika kami masih mengelola berkat yang kecil kami pun belajar berbagi dengan orang lain malam ini ya Tuhan kami rindu urapanmu kuasamu turun atas kami memampukan kami untuk melihat rencana-rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa ajar kami ya Tuhan untuk mendengar suara Tuhan lebih jelas dan biarlah hati kami penuh dengan kasih hati kami penuh dengan belas kasihan hati kami penuh dengan kemurahan hati sama seperti hatimu ya Tuhan dan kami bersyukur lewat kehidupan kami pekerjaan kami pelayanan kami rumah tangga kami semua yang sudah Tuhan berkati dan urapi berdampak buat orang-orang di sekitar kami sama berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami lewat pekerjaan mereka baik yang ada di toko, di apotek yang ada di gudang yang ada di ladang yang ada di kebun yang ada di sawah yang ada di pertambangan di perhotelan dan industri pariwisata serta industri yang lain kami berdoa ya Tuhan biarlah pertolongan Tuhan nyata buat kami semua dan kami berdoa buat aparat militer kepolisian dan aparat sepil negara semuanya bahu-membau untuk membangun negeri Indonesia dipakai Tuhan untuk memulihkan negeri Indonesia semua tenaga medis yang ada di negeri Indonesia saling tolong dan kami percaya Tuhan negeri Indonesia pasti mengalami pemulihan dan Indonesia mengalami terobosan bersama dengan Tuhan matamu tertuju buat Indonesia Tuhan dan hikmatmu turun buat pemimpin negeri ini Bapak Jokowi bersama para timnya dan kami percaya anak-anak Tuhan yang bekerja dan melayani di berbagai bidang ketika kami bekerja dengan benar melayani dengan benar Tuhan sudah berkati dan malam ini ya Tuhan kami minta kesehatan prima turun atas kami kekuatan yang luar biasa turun atas kami hikmat yang ajaib nyata dalam kehidupan kami dan sekarang kami mengangkat kedua belah tangan kami turunkan berkatmu di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus kami siap menerima berkatmu dan berkata sama-sama Amen esok malam kita worship and prayer siapkan hati saudara untuk berdoa bersama-sama dengan saya dan siapkan hati saudara setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan Haleluya Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati